oke jadi di video kali ini kita bakalan bermain Minecraft lagi coi dan di video kali ini kita bakalan menyokas shaders Minecraft lagi ya teman-teman oke untuk shader kali ini tuh yaitu shaders maneng eh kok resum lagi kan padahal sama banget anjir nah oke untuk nama shadernya ini yaitu LAC Los Angeles crime online ya coy ya oke untuk shader ini bisa dibilang cukup ringan banget coy karena ukurannya itu cuma 2 MB ya mungkin recommended banget buat kalian yang ngelola 2B nya ya oke langsung aja kita masuk ke showcase shadernya yang pertama kita ubahin dulu kameranya Hai nanti yang pertama kita lihat dari pergerakan daunnya mungkin untuk pergerakan daunnya ini bisa dibilang cukup kencang banget ya saya apa ya kayak terkena angin gitu coy nah pergerakannya kencang banget coy nah tapi anehnya ini kalau kita makin segeri nih di dalam pohonnya ini kayak ada shennya gitu coy nah lepas kita tebang udah ada tapi waktu ini ada seperti ada shennya gitu tapi ini entah shen atau pencahayaan dari langit nih masuk ke dalam pohonnya ya oke yang kedua kita lihat dari pencahayaan wordnya ya oke untuk pencahayaan wordnya ini bisa dibilang cukup cocok banget dan enggak terlalu terang dan enggak terlalu gelap juga ya Nah yang gua suka dari pencahayaan wordnya ini di lantainya ini eh lantai kan di dirtnya ini atau di objek-objeknya ini kayak ada pantulan cahaya dari mataharinya mana mataharinya coy ini nah lalu di mataharinya ini juga ada kayak efek koronanya gitu loh melinsa-linsanya waduh pagi korona juga jangan lupa karena virus nah oke untuk pencahayaan word ini bagus bagi gua ya nah oke yang ketiga kita lihat dari pergerakan airnya ya temen-temen Nah kita dari pergerakan airnya ini ini bisa dibilang kencang banget ya pergerakan bisa dibilang kecepatannya itu hampir sama kayak ini ya apa life life nya apa ini namanya lupa gue coy dari itunya sama banget ya sama persis ini kayak terkena umpang gitu ya bergelombang airnya waduh joget joget nah lalu kita lihat shadow kita ini koncak banget coy ikut joget dan juga anjir kalau kita masuk ke air cuma kekurangan shadownya ini kalau kita gerak dia enggak ikut bergerak enggak kayak pion shader gitu ya cuma di jam gini aja cuma ngikutin layar yang mana dan ingin ikut aja tapi enggak gerak gitu ya eh gerak atau enggak coy Oh enggak coy enggak gerak nah oke yang keempat kita lihat dari apalagi ya oh iya disini coy nah kita ngikutin cahaya nunya ini ngikutin dari mataharinya ya matahari Aduh ini kenapa ribut banget aja orang depan nah oke mungkin itu ngikutin cahaya mataharinya itu ya Nah lalu kita lihat dari segi pencahayaan di bawah lautnya kita pasang glowstone ini gue gosong udah pasang woi nah untuk pencahayaannya menurut gua ini bagus ya dan nggak terlalu keorengan-orengan gitu ya coi yang sama sih menurut eh beda saja warungnya beda-beda ini pencahayaannya bagus banget menurut gua ya nggak terlalu orang-orang gitu ya tapi yang lainnya satu situasinya dengan blok progresi kelilingnya ini lumayan bagus menurut gua ya oke lanjutnya ke showcase-nya lagi mungkin mungkin ini kita bakalan melihat kalau saat cuaca hujannya kita lihat apakah ada efek yang beceknya atau lainnya mungkin enggak ada ya ya enggak ada coy untuk hujan ini biasa aja ya menurut gua ya udah ada spesial-spesialnya untuk hujannya eh kok time sih weternya kita bakal clear dulu nah oke lama-lama berubahnya anjay oke lalu kita lihat dari awannya untuk awan dan gradiasi langitnya ini bisa dibilang mirip banget dengan shader bikubik coy tapi cuma kalau bikubik itu gradiasi bawahnya itu kayak oren ke merah-merah gitu ya dan pergerakan awannya cukup bagus menurut gua smooth enggak terlalu baik gitu ya oke langsung kita lihat dari pencahayaannya saat malam hari ya teman-teman yang ini kita ubah ke night oke kita ubah efek-efek gimana ya pantulan cahaya ke ini apa kuncik ini ya kayak pantulannya gitu ya bisa kalian lihat sendiri ya luarnya bagus banget menurut gua dan ini ini kayak ada bayar cahaya dari sana terus nanti nanti kesini dan ini di daunnya kayak apa ya efek kayaknya mantul ke tanamannya coy oke teman-teman mungkin segini aja untuk video kali ini ya untuk video kita bakalan men-show case ya terlalu kalian bisa komen dibawah coy atau melanjutkan subscribe series kalian bisa komen dibawah ya Oke mungkin segitanya video kali ini buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya jangan lupa komen dan like nya ya Oke subscribe sampai jumpa di video selanjutnya coy bye 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 bye